selamat menikmati kenapa saya menggunakan krita sebagai alat untuk ngomik istilahnya namun sebelum itu saya mungkin bagi materi ini topik ini menjadi tiga pembahasan yaitu yang pertama krita apa itu krita kemudian yang kedua alasan kenapa saya menggunakan krita pembahasan utamanya kemudian ditutup nanti dengan mungkin pertanyaan apakah kira-kira nanti saya akan mencoba aplikasi yang lain selain krita masuk ke yang pertama krita apa itu krita sederhananya krita itu aplikasi untuk menggambar mungkin yang kita tahu selama ini yang aplikasi untuk gambar bisa photoshop atau studio paint atau misalnya lagi paint to a side seperti itu namun di linux sendiri ada aplikasi gambar yang bernama krita dan sifatnya itu open source kita lihat sendiri disini di krita di krita.org itu ada keterangannya sendiri krita adalah aplikasi painting program aplikasi ilustrasi lah untuk yang bersifat open source dan free dan dibuat untuk istilahnya bisa untuk semua kalangan lah jadi karena dia sifatnya free jadi bisa digunakan tanpa harus membeli artinya bisa download dan gratis seperti itu dan kalau saya lihat sendiri fungsi krita itu cukup powerful ya karena selain untuk ilustrasi juga dia bisa untuk bikin animasi animasi singkat atau yang rumit juga bisa tergantung keahliannya seperti itu dan selain itu juga di krita itu sendiri filternya kalau saya lihat cukup lengkap mungkin teman-teman nanti kalau misalnya buka krita bisa pakai namanya gimmick nah disitu banyak sekali filter yang bisa digunakan jadi sederhana krita itu aplikasi yang bisa dimana untuk menggambar buat komik buat animasi editing foto dan sebagainya seperti itu lalu kemudian pembahasan utamanya kenapa saya menggunakan krita sebagai aplikasi gambar saya tentunya yang pertama adalah karena gratis jadi pertama kali saya punya aplikasi eh punya pen tablet itu DOR17 pada saat itu saya sudah punya istilahnya kesadaran lah mengenai penggunaan penggunaan aplikasi yang legal seperti itu jadi ketika itu saya mencoba mencari aplikasi yang aplikasi gambar yang kira-kira gratis tapi enak digunakan gitu dan akhirnya ketemulah krita dan saya 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 belajar krita itu fotodidak pertama awalnya saya coba-coba belajar sendiri lihat-lihat fitur-fiturnya kemudian juga saya coba lihat tutorial-tutorial di youtube kebanyakan bahasa inggris tapi ada juga yang bahasa indonesia seperti itu dan pada saat itu sebagai pemula saya rasa krita tidak terlalu selesai untuk dipahami lah jadi mudah untuk dikuasai terutama tools-toolsnya itu itu alasan pertama itu gratis kemudian alasan yang kedua karena dia sifatnya itu open source ya mungkin masih ada hubungannya ya gratis dengan open source tapi mungkin ini lebih spesifik lagi dan dari karena dia open source saya merasakan khususnya ada dua kelebihan dari open source itu yang pertama jadinya karena di open source saya tidak perlu mencuri atau membajak aplikasi tersebut karena saya bisa menggunakannya dengan gratis kemudian yang kedua karena saya kalau saya perhatikan gitu ya pengembang aplikasi krita itu cukup aktif dalam membuat apa membuat pengembangan pengembangan fitur dari krita itu sendiri jadi kalau saya perhatikan dari 2017 itu banyak sekali update-update yang dibuat oleh para pengembang jadi saya merasa kayaknya dengan krita cukup dengan krita aja saya bisa menggunakan banyak hal gitu bisa membuat banyak hal khususnya komik kita sendiri seperti itu jadi kalau dirangkum ada tiga alasan utama yang pertama gratis yang kedua karena gratis tidak perlu membajak dan yang ketiga apa karena pengembang karena pengembangnya itu aktif dalam mengembangkan krita sehingga saya bisa merasakan banyak manfaat fitur-fitur yang bisa digunakan di krita itu sendiri seperti itu kemudian selanjutnya misalnya misalnya ada pertanyaan apakah kira-kira saya akan mencoba aplikasi yang lain untuk menggambar selain krita untuk sementara ini saya rasa saya tidak tidak akan mencoba aplikasi yang lain kenapa karena yang pertama saya sudah sangat menyukai aplikasi ini dan saya merasakan sekali belajar krita dari nol sampai sekarang dan ya lumayan banyak lah skill saya itu terlatih dengan menggunakan krita itu sehingga saya rasa kalau saya coba aplikasi lain berarti mungkin saya harus mulai dari nol seperti itu kalaupun misalnya aplikasi itu gratis misalnya kemudian alasan yang kedua kenapa saya tidak akan mencoba aplikasi yang lain karena saya percaya bahwa krita itu bisa apa bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya terutama kalau teman-teman tahu kemarin itu krita baru rilis yang versi 4.3.0 itu saya sangat senang sekali dengan fitur airbrushnya eh airbrush bukan fitur watercolarnya itu kan sangat baru sekali kalau di krita dan saya sangat tertarik untuk mempelajari watercolar setelah ada fitur itu di krita dan saya yakin terakhirnya nanti pasti ada inovasi-inovasi baru dari para pengembang untuk krita itu dan kemudian yang ketiga kenapa saya tidak akan mencoba program aplikasi lain khususnya yang berbayar kenapa karena saya rasa daripada saya gunakan uangnya untuk membeli aplikasi tersebut saya rasa lebih baik saya menggunakan uang itu untuk mendonasikan untuk berdonasi sebagai bentuk support saya dukungan saya kepada para pengembang karena saya merasakan sendiri banyak kali manfaat yang bisa saya dapatkan dari apa usaha-usaha para pengembang itu dalam menambahkan fitur-fitur pada krita seperti itu ya kemudian terakhir mungkin sebagai closing statement pada akhirnya semua itu tentang kita jadi bukan tentang aplikasinya jadi kita mungkin bisa aja menggunakan aplikasi yang fiturnya sangat lengkap atau yang berbayar mahal dan sebagainya tapi kalau kita tidak punya skill yang memadai sama aja kita tidak bisa memanfaatkan aplikasi itu dengan baik dan karya kita juga tidak bakal wah gitu kalau kita tidak punya skill jadi yang utama itu skill dulu baru alatnya kalau kita sudah punya skill yang mumpuni lah istilahnya ya kita bisa menggunakan aplikasi apa aja tidak harus yang berbayar atau tidak harus yang gratis atau bagaimana pokoknya kita bisa dengan aplikasi apapun dan saran saya untuk teman-teman misalnya yang mungkin baru mau belajar gambar gitu saya sarankan cobalah aplikasi yang gratis dulu istilahnya jadi modalnya tidak banyak gitu kan tinggal download dan saya sarankan juga krita karena ya sangat ramah lah ramah pengguna istilahnya untuk terutama untuk pemula seperti itu dan banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa diikuti seperti itu mungkin nah kemudian ya terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dan ikut berdonasi untuk para pengembang aplikasi open source dan juga saya berterima kasih kepada para sponsor yang mendukung diadakannya acara ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati